Masih 2 menit lagi Oh ya, sebagai informasi ini nanti Acara kita sore Kita akan support Jadi nanti Akan saya Upload di Youtube Jadi barangkali nanti Ada yang terlewat Pengen dipelajari lagi Itu boleh ke Youtube Nanti saya share link Kemudian untuk misalnya ada teman-teman Yang pengen file-nya Atau Atau datanya yang Kita bahas Nanti boleh tulis aja di chat Terus mungkin nanti juga Kalau ada teman-teman pertanyaan Juga silahkan di chat Jadi nanti Misalnya Waktunya memungkinkan Kita diskusi sedikit Tentang beberapa Yang ingin tanyakan Nanti silahkan Kita bahas Satu menit lagi Satu menit lagi Satu menit lagi Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan kalau barangkali ada yang belum kenal atau lupa, nama saya Hari, dan kali ini kita akan membahas tentang topik training untuk drill dan automated drill. Terima kasih. Saat ini layar di depan layar, saya sudah share screen layar saya untuk Simatron. Jadi hari ini kita langsung live di Simatron, jadi saya tidak siapin presentasi secara khusus, karena ini memang sifatnya training. Beberapa waktu lalu materinya adalah camp, hari ini saya akan coba drill dan automated drill. Oke. Kalau ada, mohon di feedback, kalau misalnya layar saya tidak terlihat atau ada yang kurang jelas ya, nanti ada Hera yang bisa bantu untuk pre-main saya. Oke. Ini saat ini saya pakai Smartron versi yang terbaru, yaitu versi 15. Harusnya rilis tahun ini ada 16, tapi kita belum dapat, jadi belum ada official 11-nya, jadi kita masukkan proses. Untuk drill sendiri, pada dasarnya, ini adalah proses yang menurut saya sih menyebabkan. Dalam artian, seringkali kita punya data yang hanya berupa seperti ini. Ini adalah data hasil impor dari 2D, dan data yang kita butuhkan memang untuk drill ini sebenarnya tidak boleh dibilang simple ya. Simple dalam artian hanya berupa poin dan kurva. Atau bisa juga berupa seperti ini, jadi berupa geometri face seperti ini. Jadi bisa berupa titik, bisa berupa kurva, ataupun berupa face tapung seperti itu ya. Nah, cuma boleh dibilang kalau untuk proses drill ini, menurut saya itu adalah proses yang paling menyebalkan sekaligus membosankan. Karena berhubungan dengan geometri koordinat poin. Dan kalau misalnya jumlah lubangnya ada cukup banyak, itu tidak bisa dibilang ringkes lagi, bisa dibilang spele lagi. Dan biasanya untuk teman-teman yang programmer, itu karena yang saya bilang tadi, ini adalah proses yang paling membosankan. Jadi, biasanya mereka lempar ke teman-teman yang operator biasanya. Contohnya misalnya seperti ini, saya punya contoh banyak lubang drill begini. Kesulitan yang awal pada saat membuat program drill itu biasanya kita punya geometri drill, itu misalnya diameternya sama, ini ya sama. Tapi ada yang tembus dan tembus. Kemudian barangkali depthnya juga berbeda-beda. Dan kalau misalnya datanya 2D, itu jujur aja ya jadi pekerjaan yang balkan gitu. Makanya sebagian akhirnya dilempar ke operator biar mereka yang ada di mesin. Tapi di mesin pun sebenarnya juga bukan pekerjaan yang ringan, karena mengikut data geometri koordinat angka ya. Biasanya sampai 2 digit di belakang koma dan itu harus presisi, itu kan juga butuh ketelitian dan effort yang cukup tinggi. Oke, nah yang ingin saya share hari ini adalah di Simatron kita punya 2 fitur, semuanya automated drill dan drill. Untuk automated drill sendiri, eh sorry, kita mulai dengan yang drill dulu. Misalnya saya pakai sampel ini. Data ini saya export NC terlebih dulu. Kemudian ini tampilan Simatron 15 saat ini seperti ini. Ini target pada stock saya update walaupun itu enggak terlalu dipakai. Kemudian create tool pad di sini, langsung di oke aja. Kemudian untuk proses drill itu ada di di bawah 2 setis. Itu ada di drill. Nah di sini ada 2 pilihan, drill dan automated drill. Drill itu adalah proses membuat drill di Simatron. Ini boleh dibilang adalah versi legasi ya. Jadi ini dari versi terdahulu Simatron. Versi-versi lama pun sudah ada. Problemnya adalah di cara select geometrinya. Oke mungkin saya sedikit presentasikan atau sedikit tampilkan cara membuat program drillnya. Jadi misalnya saya punya lubang ini. Biasanya untuk lebih mempermudah, sebelum saya membuat program drillnya, saya buat semacam alat bantu seperti ini. Jadi oh ini diameter 10. Kemudian untuk depth-nya ini juga bisa di... Saya tambahkan beberapa keterangan. Ini nantinya dipakai untuk pre-mind. Kalau misalnya teman-teman ada data berupa print out gitu ya, itu tentunya jauh mempermudah. Itu sebabnya tadi saya notice sedikit bahwa drill ini sedikit membosankan. Karena seringkali kita harus melibatkan data di luar 3D yang ada di software gitu ya. Jadi lebih sering ada print out-nya juga gitu. Jadi biasanya saya menggunakan alat bantu berupa PMI seperti ini. Di mana saya bisa menampilkan geometrinya dan poin dan seterusnya. Nah untuk cara membuat programnya sendiri. Yang pertama adalah main selection. Pilih drill kemudian drill tiga axis. Kemudian di sini biasanya proses drill itu kan nggak langsung... Misalnya diameter 10 itu kan ada proses tahapannya ya. Jadi di sini kita bisa create drillnya terlebih dulu. Atau di sini saya punya library. Jadi ini saya punya library. Saya center drill seperti ini. Jadi ini saya ambil saja. Jadi nantinya drill mana saja yang saya pakai itu saya nggak perlu buat lagi. Saya tinggal ambil data drill dari yang sudah tersedia. Jadi anggaplah misalnya untuk proses drill diameter 10 saya butuh 2 proses. Drill intermediatenya 6 dan lanjut ke drill 10. Langkahnya tidak harus seperti itu tapi disesuaikan dengan kondisi di tempat teman-teman masing-masing. Misalnya ada yang langsung dari center drill ke 10 itu juga nggak masalah. Intinya di sini saya menyiapkan database untuk proses drillnya terlebih dahulu. Kemudian di sini juga saya sudah lengkapi dengan masing-masing parameter dan data-data yang lain yang perlu. Tujuannya agar proses pembuatan proses drill ini akan menjadi lebih cepat dan lebih ringkas. karena langsung tidak banyak preparasi lagi. Kemudian untuk parameter yang di sini, data ini tadi tinggal ambil dari klik kanan kemudian pilih all from machining parameter. Jadi data fit dan spinnya itu langsung dari data base dari kapar tadi. Tinggal proses berikutnya adalah menentukan geometri. Menentukan geometri ini yang seringkali boleh dibilang cukup membosankan. Karena di sini walaupun ada beberapa pikiran, single point. Jadi bisa memilih berdasarkan seperti ini. Seperti ini. Atau bisa menggunakan flow center seperti ini. Nah, secara paling gampang, sebenarnya bukan paling gampang, tapi paling manual biasanya kita selek satu persatu. Ini yang menurut saya membuat program drill ini jadi agak membosankan. Atau kadang-kadang saya pakai. Karena masih center drill, jadi bisa aja langsung sekaligus selek secara keseluruhan. Kemudian tinggal di drill parameternya, kita bisa pilih beberapa opsi yang tersedia untuk proses drill. Secara default adanya spot drill. Kemudian misalnya proses berikutnya nanti tinggal dipilih disesuaikan dengan kebutuhan. Apakah itu high speed pack, fine pouring, dan seterusnya. Oke, kemudian ini juga yang menjadi next step-nya yaitu menentukan depth-nya. Jadi, itu tadi yang di awal saya sampaikan bahwa program drill ini. Kalau misalnya dalam satu plat seperti ini, semuanya lubang bagus, itu akan enak sekali. Karena kita hanya satu kali menggunakan depth. Ini saya save calculate, kemudian saya lanjut ke proses yang berikutnya. Nah, ini diulang lagi. Caranya sama seperti tadi. Menggunakan sudur, kemudian drill. Sekarang, saya pilih next drill, diameter 6. Nah, untuk yang intermediate, ini ini mungkin harus mulai dibutahkan antara yang tembus dan yang tidak tembus. Nah, di sini mulai menurut saya sih untuk yang membuat program drill ini. Mulai jadi sedikit ada kendala gitu ya. Di sini ini peranan data berupa print out itu menjadi cukup signifikan jika teman-teman menggunakan proses drill ini. Oke, tapi enggak masalah, kita coba aja. Misalnya saya buat yang tembus duduk. Saya pilih ini. Kemudian depth-nya. Oke. Saya ukur dulu. Saya ukur dulu. Minus 40. Jadi misalnya ini saya setiap ini. Seperti ini. Saya calculate. hasilnya seperti ini. Oke. Kemudian untuk next drill-nya, diameter 10 ini bisa di copy process. ini. Jadi tinggal ganti cutter-nya saja. Kemudian, oh, tadi saya lupa. Itu mesin parameter. Kembali diatur menggunakan mesin parameter. Jadi ambil data dari cutter. Kemudian karena ini sama-sama terus. Jadi ini boleh langsung di-save calculate lagi. Seperti ini. Jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah pada dasarnya membuat proses drill ini. Ini boleh dibilang cukup manual gitu ya. Jadi teman-teman pasti data-data yang cukup komplit dan seringkali membutuhkan perubah print out untuk menentukan ini depth-nya berapa. Nah, tinggal untuk yang tadi. Bagian yang belum tembus atau yang tidak tembus. Ini mesti kita cek lagi. Kalau berdasarkan data tadi. Ini ada yang 25, ada yang 30. Jadi saya buat kembali. Pilih ini. Pilih ini. Pilih ini. Kemudian tinggal di-reset. Kemudian pilih untuk yang. Nah, ini nih. Agak mulai. Paling saya atur transparansinya. Jadi. kemudian step-nya itu yang Oh jadi ini 25 ini jadi oke kemudian ini saya copy untuk saya buat satu lagi yang menggunakan diameter nah ini boleh dibilang secara ini secara manual sangat-sangat manual jadi ke makanya tadi di awal saya bilang membuat program itu cukup menyebalkan karena memang harus cukup security dan membutuhkan cukup effort itulah untuk membuatnya Nah untuk cara yang lain eh apa namanya yang yang cukup lebih mempermudah lagi di sini eh saya merama untuk yang jika teman-teman hanya punya fitur untuk yang drill saja itu kita juga bisa menggunakan yang namanya ini nih saya buat tp folder baru kemudian ini saya menggunakan template jadi eh di sini kita bisa bisa nah ini jadi di sini saya buat semacam template gitu ya jadi untuk untuk beberapa proses drill misalnya center drill saya bisa pilih salah satu dari template ini seperti ini seperti ini dan di versi 15 ini untuk membuat template itu tidak perlu satu-satu tapi bisa langsung sekaligus dalam beberapa apa ya beberapa template langsung di panggil gitu ya jadi misalnya kayak tadi diameter 6 ya saya cari di DMK ini drill diameter 6 saya seperti ini kemudian baru 310 oke sebenarnya caranya mirip hanya saja disini cara seleknya mungkin yang jadi membedakan untuk center drill pada dasarnya sama aja tapi untuk yang yang ini yang proses berikutnya yang drill yang drill berikutnya ini karena menggunakan template jadi disini eh apa namanya ininya itu bisa diatur menggunakan misalnya saya selek berdasarkan diameter nah jadi pada jadi si 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 template ini akan mengambil geometri yang berupa hole diameter 10 nah problemnya diameter 10 untuk bentuk seperti ini ini ada dua ada dua jadi biasanya untuk kondisi seperti ini saya lakukan sedikit modifikasi ini yaitu dengan membuat semacam ini jadi misalnya saya buat bisa berupa bisa berupa bisa berupa modifikasi ini saya copy dulu jadi tinggal biar yang ya lalu data ini yang yang saya pakai sebagai oke ini masih yang center drill jadi sekarang ini ini depnya sudah ngikutin template kemudian untuk yang 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 agak harus kayak setelahnya hati-hati karena ada yang enggak ada yang tembus dan enggak tembus jadi mungkin untuk bagian ini kita harus sedikit bedakan terlebih dahulu jadi bagian yang yang tembus dan enggak tembus itu harus diidentifikasikan terlebih dahulu misalnya dengan membuat semacam kurva baru gitu ya jadi misalnya yang tembus contoh oh sorry center and bagis 105 seperti ini Seperti ini Terus 3D-nya bisa di-dentro lebih dahulu Jadi tinggal ditinggalkan Seperti ini Ada banyak trik untuk membuat ini Tapi maksud saya untuk membuat program drill ini Paling gampang itu bisa menggunakan Template seperti ini Jadi Di sini Dengan template ini bisa langsung select Untuk geometri yang Lebih pas Namun problemnya adalah Di depth-nya yang Jika kita punya geometri yang Berbeda-beda Jadi kalau misalnya Benda yang Walaupun boleh dibilang Benda yang sederhana Tapi kalau misalnya ada depth beda-beda Nah itu sebenarnya Ada problem di sana Misalnya itu agak cukup panjang Solusinya sebenarnya Simatron menyediakan Yang namanya Automated drill Jadi misalnya untuk yang tadi Jika teman-teman melihat kok Prosesnya cukup rumit Cukup ini Memang pada dasarnya Menurut saya Menurut saya Proses drill ini Jika menggunakan data Berupa data 2D Itu memang kendalanya Pada saat Kita walaupun misalnya Diameternya sama Tapi Depth-nya berbeda-beda Itu kita jadi harus Mendepsi Disikanya Cukup banyak Jadi artinya Kalau misalnya Ada ratusan lubang Yang harus proses Nah itu itu butuh Ketelitian yang Yang lebih Inilah yang Ingin saya tampilkan Untuk Automated drill itu Jadi Saya buat Satu TP baru Kemudian disini Untuk prosedurnya Kalau tadinya Adalah Drill Sekarang pilih Yang automated drill Disini Untuk yang automated drill Langkahnya akan Sedikit berbeda Dan ini Apa ya Buat sebagian teman-teman Yang mungkin Baru Mungkin Jadi Wah yang itu Aja ribet Apalagi yang ini Tapi Tunggu dulu Ini saya Coba untuk Tampilkan dulu Dibanding yang Tampilannya memang Sedikit berbeda Tapi disini Kalau tadi Saya butuh Data Diameternya Butuh data Depth-nya Segala macam Disini Yang saya butuhkan Pada dasarnya Automated drill ini Ini adalah Data 3D Jadi misalnya Saya punya data Seperti yang tadi Ini Geometri Dimensi ini Tadi Saya tidak perlu Atur lagi Jadi cukup Dengan data 3D Seperti ini Saja Kemudian Langkah berikutnya Adalah Saya tentukan Part surface Jadi part surface Langsung select All aja Seperti ini Jadi nanti Tampilannya akan Dia Sistem ini Sistem akan mengenali Semua lubang yang ada Semua lubang yang ada Mau ratusan Mau ribuan Dia akan mengenali Kemudian Tinggal kita kelompokkan Dalam grup Yang sama Jadi di sebelah kiri atas Di sebelah kiri atas Di sini Di sebelah kiri atas Itu ada Namanya Group manager Jadi di group manager Ini Teman-teman Cukup 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 select Group manager Kemudian Nanti akan ada Pilihan Whole selection Dimana Ada dua cara Untuk bisa Mendefinisikannya Yang pertama adalah Kita bisa pilih Salah satu Kemudian Pilih Select similar Whole Jadi sistem akan Mengenal Lubang yang sama Setipe Diameter Dan depth Itu nanti akan Dikelompokkan Dalam satu Group yang sama Jadi tinggal Diklik Auto group Seperti ini Nanti di sebelah kanan Itu akan muncul An assigned group Yang di sini Di sebelah kanan Ini ada An assigned group Dimana di situ Tertera Drill di Sepuluh Jadi Kalaupun Misalnya Nanti ada Step-step Nanti kita coba Contoh yang lain Yang misalnya Prosesnya Step-step Nanti Dia akan Memberikan Informasi Berupa Data Nah Kalau misalnya Mau buru-buru Lebih cepat lagi Pengen lebih cepat lagi Tidak perlu Select satu Tapi cukup Cukup gunakan Select all Di sini Jadi teman-teman Bisa select all Seluruh Whole yang ada Kemudian Langsung Auto group Nanti Semua Lubang yang ada Itu akan Dikelompokkan Berdasarkan Jenis geometrinya Di sini yang pertama Ada D10 Itu jumlahnya 15 Kemudian D10 lagi Yang tipe A Itu ada 9 Kemudian ada D10 lagi Yang B Itu ada 6 Nah Ini Tentunya Akan lebih mempermudah Jadi yang tadi Namanya Pada saat Membuat program Drill biasa Tadi saya juga Kesulitan untuk Menentukan Mana yang GUS Mana yang tidak Step yang pertama Dan yang kedua Ini sekarang Terbantu dengan Klasifikasi Drill Hole Secara 3D Jadi Nangkah berikutnya Tinggal double klik Di Ini tadi Nanti Sistem akan Menampilkan preview Dari Hole itu Dimana Disitu ada Point Ada Ada Beberapa Balon gitu ya Ada ST Itu stock Kemudian ada DP MD Kemudian ada AB Dan seterusnya Jadi ada Poin-poin Yang kita bisa Manfaatkan itu Untuk menentukan Posisi top Dan bottomnya Dengan Dengan Adanya Balon ini Kita tidak perlu Lagi tahu Itu defnya berapa Jadi saya Bahkan tidak perlu Ngukur untuk Ini defnya berapa Yang perlu Dilakukan adalah Cukup Pelajari data Di sini Diameter Sorry Top diameter Ini adalah Diameter Kemudian di sini Ada Walaupun ada Keterangan Heightnya Di sini ada A Height 40 Kemudian ada MD 20 BT Itu tingginya 40 Dan seterusnya Tapi pada dasarnya Yang perlu Diperhatikan Di sini adalah Ini Diameternya Oke Nah Seperti tadi Pada saat membuat Proses drill tadi Drill diameter 10 ini Tentunya kita Ada Sequence Jadi ada Urutan Proses Center Drill 6 Dan Drill 10 Nah Inti Lakukan di sini Jadi di sebelah kiri Itu ada cutter Sequence data Di sini Langkah yang dilakukan Sama seperti tadi Kita pilih Cutternya saja Yang mau dipakai Tapi Dengan caratan Ada tambahan Di sini Untuk cycle Parameternya Itu sedapat mungkin Diisi Tujuannya Apa Tujuannya Supaya Nanti Parameter itu Langsung masuk Jadi parameter tadi Spot drill Itu langsung Terisi Kemudian Begitu juga Dengan Data mesin Parameter Tapi untuk Lebih memastikan Untuk data Mesin Parameter Itu digunakan Klik kanan Untuk set Ini center drill Tinggal Di sini Seperti terlihat Di sini Ada preview Posisinya Ini masih Ada di titik Ini Jadi pada saat Dia naik Lebih di atas Dari poin ST Kemudian Pada saat Turun Itu baru Di ST Kenapa? Karena ada ini Reference top Dan bottomnya Itu masih di satu titik Jadi misalnya Ini Bottom Reference Saya ganti Yang tadinya ST Di titik 0 Ini saya buat Misalnya Di titik 4 Oh Sorry Minus Jadi preview Minusnya pun Kelihatan Bahwa Si Cutternya Itu turun Jadi karena Untuk ini Center drill Jadi ya sudah Prosesnya Seperti itu Kemudian Langkah berikutnya Adalah Klik new Cutter lagi Baru pilih Segment berikutnya Jadi cutter berikutnya Yang body Diameter 6 Gunakan yang sama Ini Klik lagi Pastikan Posisi ini Yang highlight Jadi Kalau Dilihat Di sini Ini ada Highlight Warna ungu Warna ungu Ini menunjukkan Posisi Ini yang aktif Jadi kalau misalnya Saya mau Matikan Kayak tadi Saya mau Nampilkan Review Cutter yang sebelumnya Ini artinya Parameter yang di sini Ini adalah aktif Dari yang ini Jadi pastikan Posisi Ininya Yang Apa namanya Parameter yang aktif Itu adalah Parameter yang Ke highlight Warna Jadi kalau misalnya Seperti ini Jadi ada 2 Pastikan ini aktif Sesuai dengan Cutter yang kita Mau edit Prosedurnya di sini Kemudian Prosesnya masih sama Potril Tinggal Posisi top Dan bottomnya Kita atur Ini bottom Saya mau Sampai SB Nah seperti ini Di sini SBnya Ini masih Ngikut data yang sebelumnya Dimana Saya atur Minus 4 Kalau misalnya Saya atur 0 Jadi seperti ini Tinggal nanti Mau cutter tip Atau full diameter Atau mau di Offset lagi Ke angka yang lain Gak apa-apa Tapi Ini adalah Offset Atau jarak Dari titik Titik-titik Yang ada di Automated drill Kemudian Yang berikutnya Tinggal Tentukan untuk Cutter yang Nah ini Karena Seperti data Di sini Ini adalah Cutter dengan Blufong tembus Jadi Kondisinya Ini gak Berbeda jauh Tinggal Kita Pastikan Ini Cutter yang Kita udah Selek Itu sesuai Artinya Previewnya itu Langsung kelihatan Kalau ini Sudah Kan masih ada Dua Tipe lubang lagi Tapi sama Nah ini Teman-teman Gak perlu bikin lagi Cukup Ini aja Disimpan Jadi ada Central drill Drill 6 Drill 10 Ini cukup Disimpan Disini ada Opsi untuk Save sequence Jadi disini Ini ada Save sequence Dimana Nah ini Data ininya Teman-teman Boleh Boleh Atur Untuk Range Ataupun Fix Saya buat aja Range Oh sorry Untuk Diameternya itu Fix Tapi untuk yang Ininya Range aja Gak masalah Oke kemudian Ini Saya klik Apply Dengan Nama Sequence 1 Atau Sebelum Di Apply Mungkin Saya Begin aja Ini Saya Rename Dulu Menjadi Misalnya Drill 10 Oke Kemudian Ini Saya Apply Ada Sedikit Kesalahan Teknik Saya Save Sequence Dulu Ini Kemudian Ini Saya Apply Ininya Apa Namanya Ada Warning Apakah Kita Mendefinisikan Geometrinya Sesuai Sequence Ini Kita No Aja Terus Nanti Akan Muncul Folder Kita Bisa Simpen Sequence Yang Tadi Kita Buat Ini Misalnya Saya Taruh Aja Di Tempat Yang Gampang Di Akses Jadi Jadi Ini Jadi Ini Sequence Saya Buat Sequel Sequence Seperti Ini Lalu Ini Saya Save Ini Saya Apply Ayo Saya Lanjut Dengan Apa Namanya Drill Yang Berikutnya Lubang Yang Tipe B Tadi Tadi Kalau Yang Pertama Tadi Saya Harus Pilih Satu Satu Disini Saya Tidak Perlu Lagi Saya Cukup Ambil Sekpen Tadi Disini Ada Ada Pilih Load Sequence Ini Saya Load Sequence Kemudian Saya Ambil Sequence Yang Dimana Sequence Ini Berisi Central Drill Drill 6 Dan 10 Dengan Top Reference Seperti Ini Saya Select Kemudian Saya Pastikan Ini Preview Nah Ini Tinggal Ini Disesuaikan Lagi Karena Tadi SB Posisinya Di SB Sekarang Ini Dipindah Ke BT Kemudian Posisi Bottom Delta Dan Ininya Ada Di Sekarang Seperti Ini Begitu Juga Dengan Yang Yang Berikutnya Untuk Yang Drill 10 Ini Juga Diatur Di Posisi BT Atau SB Juga Gak Apa Kemudian Ininya Di Nol Dan Ini Kata Tipe Jadi Ini Tinggal Di Apply Sekarang Dua Dua Lubang Drill Yang Berbeda Depth Tadi Itu Sudah Menjabat Satu Sequence Masing Masing Tinggal Yang Satu Satu Group Yang Belum Ter Sign Ini Langkahnya Sama Tinggal Load Yang Ini Tadi Select Ini Juga Diatur Ngikutin Yang Dan Ini Bisa Di Oke Lalu Karena Ini Semuanya Sudah Selesai Tinggal Disapp Jadi Dengan Menggunakan Automated Drill Ini Karena Data Data Yang Kita Gunakan Data 3D Otomatis Sistem Mengenali Geometrinya Berupa 3D Jadi Depth Berbeda Pun Itu Tidak Menjadi Masalah Sehingga Membuat Programnya Saya Pikir Menjadi Lebih Jauh Lebih Mudah Ketimbang Dengan Cara Yang Pertama Yang Drill Biasa Mungkin Sebelum Saya Lanjut Sepertinya Ada Pertanyaan Misalnya Kalau ada Pertanyaan Silahkan Tinggalkan Komentar Di chat Jadi Nanti Kalau Misalnya Kita masih Ada waktu Cukup Nanti Kita Bisa Bahas Ini Untuk Sample Yang Pertama Kemudian Ini Ada Satu Hal Lagi Disini Terlihat Bahwa Proses Untuk Yang Drill Dengan Yang Automatic Drill Ini Adalah Dua Kondisi Yang Berbeda Jadi Dimana Yang Drill Itu Tentunya Per Cutter Seperti Ini Sedangkan Untuk Yang Automatic Drill Itu Dia Menggunakan Multi Cutter Jadi Terlihat Ini Multicutter Artinya Ini Hanya Ada Satu Prosedur Di Dalam Sini Biasanya Ini Menjadi Masalah Kalau Misalnya Ada Teman-teman Yang Menggunakan Mesin Yang Tidak ATC Jadi Walaupun Mungkin Hampir Semua Mesin Sekarang Ini Sudah ATC Tapi Kadang-kadang Karena Satu Hal Tidak Menggunakan ATC Jadi Prosesnya Dibuat Per Per Cutter Saja Caranya Untuk Per Cutter Saja Disini Kita Punya Namanya Nah Ini Jadi Disini Kita Bisa Divide Prosedur Jadi Auto Drill Tadi Yang Multi Cutter Tadi Yang Terdrill 6 Dan 10 Tadi Itu Kita Bisa Divide Menggunakan Ini Perintah Ini Tinggal Di Divide Aja Nantinya Akan Jadi Seperti Ini Jadi Ada Tiga Proses Cantor Drill Ini Drill 6 Dan Drill 6 Ini Beda Beda Jadi Dia Hanya Mengklasifikasi Berdasarkan Drill Bukan Dept Seperti Ini Jadi Nanti Tinggal Di Tinggal Kalau Perlu Di Post Masing Masing Tinggal Di Disini Disini Saya Pause Menggunakan Misalnya Thrill Sorry Ini Ini hasilnya, itu ada drill 1, drill 2, dan drill 3 itu dalam terspeed menjadi tiga buah drill. Kelihatan nggak ya di layar? Oh, kelihatan. Harusnya kelihatan ya. Jadi ini adalah hasil code-nya. Ini untuk drill yang pertama. Kemudian ini untuk drill yang kedua. Kelihatan nggak di layar? Ada, saya buka notepad, kelihatan. Seperti ini. Jadi masing-masing sudah di-split menggunakan, apa namanya, tiga tersendiri sesuai dengan cutter-nya, dan itu bisa dilakukan dengan satu kali post saja, jadi nggak perlu berulang-ulang. Oke, kemudian saya akan coba tampilkan beberapa part yang lain. Seperti ini. Jadi ini, saya punya sampel part lain yang ukurannya boleh dibilang cukup besar. Seperti ini. Seperti ini. Kemudian, file pad, ini oke, prosedur, ini drill, kemudian ini apa-apa drill, part surface, ini oke, kemudian group manager, ini langsung select all. Nah, ini, jadi, ini sekarang terlihat bahwa kita punya banyak varian, drill, dan sistem mengenali mengenali semuanya ini. dan semuanya ada poin-poin di setiap titik yang bisa dijadikan. Jadi, apa namanya, proses pembuatan drill seperti ini, atau lubang seperti ini, juga bisa dilakukan dengan, apa namanya, jauh lebih mudah, karena secara geometri itu dikenali menggunakan geometri terlihat. Nah, yang mungkin jadi pertanyaan, kan misalnya kayak gini, ini kan enggak diproses drill. Nah, ini seperti apa? Di sini pada dasarnya, kita bisa menggunakan end mill biasa. Jadi, misalnya, saya ambil dulu data berupa end mill. Misalnya, saya mau pakai 10 aja yang simple. Seperti ini. Ini don't step. Saya satu. Saya stepnya, misalnya yang empat. Seperti ini. Nah, selain proses drill tadi, Simatron untuk automated drill ini, menyediakan, ini juga, di sini ada proses treadmill, kemudian ada gun drill, pocket, kemudian ada profile, dan helical profile. Jadi, misalnya untuk proses seperti ini, dan ini prosesnya enggak bisa dilakukan. Teman-teman bisa buat menggunakan pocket. Jadi, cukup tentukan misalnya T sampai ke A. Nah, seperti ini. kemudian buat lagi. Masih pakai cutter yang tapi prosesnya dari A ke B ini. Seperti ini, pulang lagi sampai semua ininya. Jadi, dari B ke C. Dari C ke bottom. ini saya coba langsung dua yang lain di-abekan dulu. Ini adalah warning karena dua yang belum terdefinisi. terima kasih. ini ada sedikit problem selamat menikmati ini sepertinya ada saya coba ganti pakai kata tidak ada holder menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tinggal parameternya, karena ini tadi menggunakan parameter yang berbeda, jadi ini efeknya ada sedikit data yang berbeda. Jadi, down step dan ininya itu beda dengan yang pertama, karena ini satu dan empat. Ini saya coba ganti. Ini satu dan empat. Ini satu. Ini satu. Ini empat. Dan ya, ini saya kalkulitulah hasilnya seperti ini. Jadi, menggunakan automated drill itu untuk proses seperti ini, yang tadinya hanya bisa dilakukan di pocket, menggunakan, kalau teman-teman menggunakan drill biasa, itu hanya bisa di-post di dua stasis, tapi menggunakan automated drill, itu teman-teman bisa langsung proses di luar proses drillnya. Drill, trimming, boring, dan sebagainya. Tapi di dalamnya itu ada yang namanya pocket, kemudian finishing, atau profil, sorry. Jadi, di dalam ini, drill type-nya ini, itu teman-teman bisa lebih dari sekedar proses drill. Di situ ada gun drill, ada pocket, ada profil, dan ada helical profil. Kemudian, juga ada treadmill. Nah, mungkin untuk treadmill, itu nanti kalau misalnya diperlukan, kita coba untuk arrange waktu setelah ini, mungkin minggu depan atau minggu yang berikutnya, kita coba untuk bahas itu secara tertentu. Tapi untuk kali ini, yang kita bahas materinya, drill, dan kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, mudah-mudahan sih untuk yang, apa namanya, training yang singkat ini, karena kita punya waktu sekitar 60-an menit, satu jam, mudah-mudahan waktu yang singkat ini, teman-teman bisa mendapatkan, ya, sedikit-sedikit gambaran, syukur-syukur bisa nangkep, dan untuk teman-teman yang sudah pakai elektron, barangkali ini jadi, yang misalnya belum pernah pakai otomatis drill, mudah-mudahan ini jadi wawasan baru, nanti mungkin di tempat teman-teman, mungkin coba untuk diaplikasi. saya pikir, saya akhiri dulu sampai di sini. Tapi sebelum saya akhiri, kalau barangkali ada teman-teman yang pengen nanya, boleh, kita ekstra, extend time, mungkin 5-10 menit untuk, untuk sedikit-sedikit. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Pak. Siap. Ya, kenapa, Mas? Saya John dari MPI, Mas. Siap, Pak. Gimana? Pak, untuk pertemuan berikutnya nih, Pak. Boleh. Boleh. Kasih, ada, maksudnya, untuk pertemuan berikutnya, kalau semuanya saya boleh request untuk materi gitu ya. Ya. Nah, jadi gini, kita cerita, saya coba untuk cerita sedikit kondisi di tempat kami ya. Boleh, Pak. Ya, silahkan. Jadi, di tempat kami ini, progress untuk pembuatan base dengan tonase yang besar gitu ya. Tonase besar, mulai dari 300 ton sampai dengan 2.100 ton. Seperti itu. Nah, dengan kondisi base 300 ton sendiri, sudah pasti dimensinya kan besar ya. Ya, betul. Ada beberapa kondisi yang kami lakukan untuk proses masing-masing. Salah satunya, pakai angel head. Oke. Nah, mungkin untuk materi berikutnya, boleh minta tolong dikuraikan penerapan atau penggunaan angel head di aplikasi ini bagaimana ya. Oh, oke, oke. Siap, siap. Kita catat dulu ya, Pak. Nanti kita siapkan materi untuk itu. Oke, oke. Angle head ya. Itu 4 sisi berarti, Pak, ya? Iya, 4 sisi betul. Kita masih pakai 2D atau 3D? Bagaimana? Untuk prosesnya sendiri, angle head itu profilnya 2D atau 3D ya? Yang 4 sisi. Secara profil kita ada yang hanya drill saja. Ada juga yang contour. Tapi kalau semuanya contour kan angel head, kita masih angel head manual ya. Oke. Jadi, rotate angle-nya masih manual. Oke, oke, oke. Oke, oke. Baik, Pak. Nanti kita acara dulu. Kita akan coba untuk apa namanya, kita siapkan materinya. Oke, terima kasih banyak untuk request-nya. Jadi, memang kita butuh feedback seperti itu, Pak. Jadi, misalnya saat ini kan oh materinya dari kami nih. Nanti mungkin misalnya minggu berikutnya kita punya materi yang lain, pasti dari kami. Mungkin kita akan ikutin itu. Tapi kalau misalnya ada request seperti ini dan kita ready, ya kita akan coba untuk bahas. Jadi, istilahnya jadi kayak semacam troubleshooting gitu ya. Oke, oke. Siap, siap. Siap, siap. Siap, Pak. Selama ini kan yang kita tahu kan di tetangga sebelah kan bisa gitu. Iya, iya. Saat ini dari manajemen kan kita diminta untuk menggunakan ini gitu ya. Oke. Satapannya kita pakai ini pun juga untuk penggunaan Angel Head juga. Gak terlalu, kita gak ada nemuin kendala gitu. Harapannya sih seperti itu. Oh, baik. Saat ini pakai pakai apa, Pak? Yang existing-nya? Kebetulan saya join-nya baru nih, Pak. Di... MPI ya? Di... Di MPI gitu. Sebelum-sebelumnya, kalau di perusahaan-perusahaan sebelumnya, itu kita pakai camp, Pak. Oh, oke. Paknya Master Camp ya? Siap, siap. Iya, betul. Nah, dari beberapa... Kan kesini-sini software NC kan banyak sekali ya, Pak ya? Betul, Pak. Betul, betul. Tapi untuk yang support, bisa support penggunaan Angel Head ini jarang sekali. Jarang, betul, Pak. Memang betul, Pak. Soalnya mungkin bisa. Karena kita dalam kurang edukasi juga kali ya. Iya. Baik, Pak. Nanti kita coba untuk apa namanya, siapkan materinya terlebih dulu. Nanti mungkin minggu depan atau minggu berikutnya kita akan coba untuk berangkali kalau misalnya nanti ada yang kocok juga untuk di... Ya, gak apa-apa. Kita coba untuk siapkan. Kita coba untuk oke, Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain, barangkali kalau misalnya ada yang mau nanya juga, monggo, dipersilakan. Kita masih punya mungkin dua atau tiga menit lagi. Monggo, Pak. Silakan. Barangkali masih ada yang ingin ditanyakan. kalau misalnya gak ada, mungkin boleh minta sejenak waktunya buat apa, kameranya dibuka dulu. Mungkin nanti kita apa ya, kita foto bersama. Wah! Siap, siap, siap. Ini saya kenal ini. di-mute, Pak. Sorry. Oke, oke, oke. Jadi, biar sedikit kenal wajahnya dulu, paling gak, walaupun mungkin belum bisa ketemu ini ya. Oke. Ayo dong, yang belum dibuka, kameranya dibuka sebentar dulu. Nanti kita kita foto sedikit. Oke. Satu lagi ya. Sekali lagi, sekali lagi. Oke, teman-teman, terima kasih banyak untuk waktunya. Mudah-mudahan nanti acara seperti ini kita bisa lakukan reguler ya, rutin. Nanti waktu dan jamnya kita akan informasikan lebih lanjut, tapi dari saya secara personal kita akan bikin acara seperti ini, itu reguler. Mudah-mudahan bisa setiap minggu, kalau enggak ya dua minggu sekali. Ya, mudah-mudahan teman-teman nanti di acara yang berikutnya bisa masih kembali meluangkan waktu dan kalaupun misalnya bisa ngajak teman yang lain, terima kasih banyak. Oke, demikian untuk acara kita kali ini, terima kasih banyak teman-teman semua, sampai bertemu kembali di acara yang lain, yang berikutnya. Sekali-kali lagi, terima kasih dan sampai juga lagi. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.